Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan merampungkan seluruh berkas laporan penerimaan sumbangan dana kampanye LPSDK dari partai politik beserta pemilu dan DPDRI serta perwakilan calon presiden dan wakil presiden. Dari hasil laporan yang masuk di KPU Sulsel, tak satupun partai politik yang menerima sumbangan dari luar maupun pihak swasta. KPU Sulawesi Selatan LPSDK-nya ke KPU Sulsel, namun dua diantaranya mendapat catatan khusus dari pihak KPU. Pasalnya, dua calon tersebut terlambat melaporkan laporan sumbangan dana kampanye-nya ke KPU. Untuk tahapan penyampaian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, itu kita sudah laksanakan di tanggal 2 kemarin. Itu seluruh parpol yang ada di Sulawesi Selatan sudah menyampaikan sebelum batas akhir masa penyampaiannya. Demikian juga dua tim kampanye Paslon, Capres dan Capres itu juga sudah menyampaikan. Meski ada yang mengalami keterlambatan pelaporan LPSDK di KPU Sulawesi Selatan, namun hal tersebut tidak mendapatkan sanksi dari KPU. Tak hanya itu pihak KPU Sulawesi Selatan juga tidak menemukan adanya sumbangan dari pihak swasta maupun pihak asing yang menyumbang ke partai politik beserta pemilu. Hingga kini pihak KPU Sulawesi Selatan masih terus merampungkan berkas terkait berapa banyak dana kampanye setiap parpol dan anggota DPD RI. Rencananya pihak KPU Sulawesi Selatan akan mengumumkan hasil pelaporan sumbangan dana kampanye tersebut pada minggu mendatang setelah dilakukan proses audit tim independen.